Pemainan Dewa United menurut saya sangat bagus, kerja keras, karena saya lihat dari semua tim yang kita lawan secara permainan yang sangat baik itu menurut saya persikap gal, karena dia berani memainkan 1-2 sentuhan, tetapi kita mengetahui celah kekurangan mereka dan saya lihat koma M melakukan strategi yang diterapkan pelatih sehingga persikap gal menurut saya tidak bisa bermain secara biasanya. Saya sangat senang, saya sangat bangga tim ini belum pernah kalah, tetapi kita tidak bisa berpikir kita sekarang aman, karena ada 5 pertandingan yang masih ditunggu, disitu kita jangan sampai lengah dan berkepala besar yang sombong atas prestasi yang pertama kita capai, jadi saya rasa kita harus tetap konsentrasi, kerja keras lagi untuk bisa lolos di pasir berikutnya. Persaingan sangat seru sih menurut saya, ada persekat dengan cara bermainnya 1-2 sentuhan, ada runs, ada badak, ada cimahi, menurut saya mereka bukan tim kurang bagus, tapi di sisi lain mereka mungkin hanya kurang beruntung, tetapi secara permainan mereka sangat merepotkan. Bagi saya, menurut penilaian saya. Bagi saya semua berat ya, mungkin hanya mereka belum ada kesempatan mendapatkan poin saja menurut saya, tapi di saat nanti tim-tim yang di bawah yang belum dapat poin dapat poin, nanti mendapatkan poin itu akan bagi saya akan sangat merepotkan, karena dia akan semangatnya bisa 2-3 kali lipat dari yang sebelumnya. Kita tidak bisa menyangka-nyangka, karena yang akan terjadi kita tidak tahu ya, tapi dengan perjuangan kerja keras anak-anak, teman-teman semua di dalam tim, saya rasa kita layak mendapatkan hasil seperti ini. Pemain muda di Dewa itu, yang saya lihat mereka kerja keras, mereka tidak pernah melihat capai, tetapi tetap pada porsinya, apa yang dilakukan pelatih, strategi seperti apa yang jalankan pelatih, mereka mengikuti institusnya mereka. Ya, kita harus optimis, yang pasti kita harus optimis, tetapi kita harus tetap menjaga agar kita tidak lengah, itu saja. Optimis harus, tetapi bagaimana kita tidak lengah saja untuk ke depannya. Nah, di grup A kita lihat ada Medan, kita lihat ada Suwijaya, grup C kita lihat ada Solo, ada Cilacap, grup D kita lihat ada Katong Putra, di situ masih ada Persibah Balikpapan, dan semuanya tim-tim bagus yang pernah bermain di Klub Liga 1, saya rasa mereka akan jadi klub-klub yang sangat akan menyesahkan bila sudah masuk di Klub Liga 1. Tapi di bawah unit itu, siap ketemu siapapun di Bapak Pripyat? Kita tidak pandang dulu, kita tidak lihat siapapun, saat kita main, di situlah kita anggap semua final. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton!